Sudah pede, ini sudah pede, koalisi perubahan bagaimana? Oh justru kami paling pede, karena kami Partai Demokrat, kan begitu itu satu. Yang kemudian, iya kan pede kan Partai Demokrat. Oh iya kan, iya kan, gitu. Oke, yang kedua adalah, masih diingat, koalisi perubahan ini adalah yang pertama, punya Capres. Punya Capres kita pertama kali yang menentukan Capres definitif, bahwa Capres kita ya, karena kan kalau Capres kan nanti pada saat sahnya daftar ke KPU. Tapi kamilah pertama yang punya Capres namanya Anies Baswedan. Ini yang, jadi kok bicara pendidikan. Jadi kalau yang pertama menentukan, akan urutan pertama juga nanti? Bukan, dalam kontes menentukan, berarti dalam perjalanan ini, pada saat yang lain masih bingung-bingung siapa Capresnya, atau nanti-nanti, kami sudah jelas, itu satu. Yang kedua, kami juga sudah bicara mengenai strategi pemenangan. Dalam kontes adu gagasannya seperti apa, perubahan itu seperti apa, itu sudah kami diskusikan. Dalam kelompok-kelompok kecil, pada saat masak hai keliling-keliling ke daerah, ternyata kuat sekali aspirasi itu gitu. Bahkan menariknya begini, pada saat di Solo, di Solo, di Seragen, Pak Zaki, milenial hidup, milenial ngomongnya bicara. Kita bagi, ini waktunya, Pak Noli dengan Pak Ngerjadz. Bicaranya berubahan gitu. Ini pokoknya aspirasi, pokoknya jualan aspirasi. Di lapangan. Masih wait and see, tunggu kompetitor dulu, menentukan Cawapres, baru nanti Golkar akan merapat ke koalisi yang mana? Ini suasananya masih dinamis. Dalam situasi dinamis itu, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Nah, Golkar dan PL Langga sekarang sedang merajut kemungkinan-kemungkinan untuk, apa, merajut kemungkinan-kemungkinan itu, untuk menjadi satu yang pasti. Nah, jadi kalau orang sekarang mengatakan, sudah pasti tiga poros, kalau dari suasana yang dinamis, belum tentu. Belum tentu. Bisa dua. Kodeng-kodeng terus dari minggu lalu nih? Bisa dua, bisa empat. Bisa empat. Saya gua bisa empat. Bisa empat, jangan-jangan ini. Inti dari koalisi besar. Intinya koalisi. Inti dari koalisi. Gimana Bang Jazir? Kalau kita kan sudah jelas formulanya. Dari awal, di antara koalisi yang paling jelas formula untuk menentukan siapa capres dan siapa capres. Itu kerjasama politik Gerindra PKB. Mau dipikin lama boleh, silahkan Pak Prabu dan Rizma Imin boleh. Mau dipercepat juga boleh. Kita semua akan jalan. Namun kita melihat yang lain, juga mengalami kerumitan. Oke. Ngapain kita buru-buru? Ngapain kita buru-buru. Dan perlu dicatat di tahun 2019, itu last minute kayak Ma'ruf. Last minute. Masuk menjadi cawapres. Ini pertanyaan saya terakhir untuk Pak Prabu, 30 detik. Lebih baik buru-buru, cepat lebih-cepat lebih baik menentukan cawapres atau nanti di last minute? Kalau melihat konstelasi yang terjadi sekarang, sepertinya menunggu pihak lawan untuk melangkahkan bidak caturnya, itu lebih menguntungkan ketimbang buru-buru mengambil keputusan. Karena kalau misalnya buru-buru mengambil keputusan, cawapres yang sudah ditetapkan akan diantisipasi oleh pihak lawan dan dicari titik lemahnya. Jadi yang terjadi kemudian saling menunggu. Oke, tunggu dan sampai kapan? Oke, kami akan sabar, terus menunggu. Kita sama-sama menunggu. Terima kasih. Bapak-bapak sudah ada di kontroversi pada malam hari ini, pemirsa. Demikianlah akhir dari kontroversi. Saya Zylvia Iskara Papit Udiri. Sampai jumpa.